A'udhu binlahi minas syaitanir wajib Bismillahirrahmanirrahim Ada hadis yang menerangkan bahwa Mait kelak akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang mereka pakai ketika matinya Sebagaimana beberapa keterangan berikut ini Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sayyid Al-Khudri R.A Bahwa ketika mau mati, Abu Sayyid Al-Khudri seorang sahabat minta pakaian baru Lalu dipakaikanlah pakaian baru itu kepadanya Kemudian dia berkata, menjelaskan alasan Kenapa mau mati, ingin baju baru Dia menyatakan Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia kenakan ketika mati Berkata Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini Hadis ini, sohih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim Imam Al-Zahabi menyepakati persahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim kepada hadis ini Berkata, sya'alal bani rahimahullam kitab silsila ala hadis as-sohiyah Fahuwaka maqala Dan hadis ini sohih seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Zahabi Hadis ini sohih Hadis dari Abu Sayyid Al-Khudri yang menyatakan Bahwa manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati Tidakkah hadis ini bertolak belakang dengan hadis tadi Bahwa manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang Yang itu sohih, yang ini sohih Dua-duanya sohih, sumbernya sama, tidak mungkin bertentangan Lalu para ulama mengkompromikan makna dua hadis ini Pertama, hadis ini ada tiga makna Makna pertama Pertama, bahwa pakaian itu akan musnah ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur Dan ketika mereka itu bangkit Di alam, dari alam kubur di padang masyar Nanti mereka dalam keadaan telanjang Lalu akan dipakaikan pakaian dari surga Ini yang pertama Kedua Kedua Lalu orang-orang yang kadar kesolehannya di bawah itu sesuai dengan kadar iman mereka Maka Nanti ketika di padang masyar diberi pakaian setelah sebelumnya telanjang Orang akan diberi pakaian yang jenisnya sama dengan jenis yang dia pakai ketika mati Nanti ketika masuk surga diganti dengan pakaian surga Jadi ketika pertama bangkit ya telanjang semuanya Tapi beberapa saat setelah itu sebelum masuk surga atau neraka akan diberikan pakaian Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian di kalangan manusia adalah siapa? Nabi Ibrahim alaih salatu Nanti ada keterangan tentang hal Itu beserta sebab-sebab yang diterangkan oleh para ulama Jadi Dua makna tadi betul itu mananya pakaian Makna ketiga Yang dimaksud dengan pakaian dalam hadis Abu Said al-Khudri itu adalah amal Manusia akan diberi pakaian dengan pakaian yang dia pakai ketika matinya maksudnya amal Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal ketika dia mati Dan inilah yang dimaksud oleh banyak ayat dalam Al-Quran tentang pakaian Mana pakaianlah amal Contohnya Dan pakaian takwa itu lebih baik Yang dimaksud pakaian takwa disini amal Surah Al-Muddathir ayat yang keempat Hay orang yang berselimut Bangkit kamu dan beri peringatan Warabbaka fakabir dan rabbmu besar-besarkan Agung-agungkan Warabbaka fakabir dan pakaianmu Sucikan Yang dimaksud warabbaka fakabir Bukan nyuruh nyuci pakaian Sesahan tak baju tak ulah kucol gitu Bukan itu Tapi yang dimaksud Wathiyabaka fakabir Banyak makna Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menyatakan Waqalbuka fakabir Minasyirik wal-kufur wal-bida' wal-ma'asi Hatimu itu Sucikan dari syirik, dari kufur, dari kebidahan dan dari apa? Dari kemaksiatan Menurut yang lain Wa'amalaka Fa'aslih Amalmu solehkan Jadi yang dimaksud dengan pakaian disini adalah Amal Ini didukung oleh hadis lain Contohnya hadis riwayat Imam Al-Bayhaqi Diterima dari Jabir r.a Berkata Rasulullah s.a.w Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi ketika dia hidupnya Ketika dia mati di akhir kehidupannya Dan inilah yang dimaksud dengan ayat Wa'atum Muslimun Jangan kamu mati Kecuali mati di atas Islam Makna jangan kamu mati Kecuali mati di atas Islam Artinya adalah Hiduplah kamu selama hidupmu di atas Islam Karena siapa orang yang hidup di atas Islam Matinya akan di atas Islam Dan siapa yang mati di atas Islam Dia kelak akan dibangkitkan sebagai seorang Muslim Jangan berharap Kalau selama hidupnya Menerapkan konsep hidup orang kafir Tak ada bedanya antara dia dengan orang kafir dalam hal Mengejar cita-cita dunia Orang kafir yang dikejar itu Harta, jabatan, pangkat, dan seterusnya Kita juga begitu Apa bedanya kita dengan mereka? Menerapkan konsep hidup orang kafir Orang barat Orang yang tidak kenal agama Orang ateis Yang dikejar dunia Akhirat dilalaikan Padahal status kita Muslim Jangan sampai seperti itu Berkata Allah bin Masud Siapa orang yang hidup di atas sesuatu Dia akan mati di atas sesuatu itu pula Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu Dia kelak akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula Kalau selama hidup kita Islam Kita akan mati di atas Islam Kalau mati di atas Islam Kelak dibangkitkan pada hari kiamat di atas Islam pula Makanya berkata Nabi SAW Ketika ada seorang yang sedang Talbiah, sedang ikhram, sedang wukuf di Arafah Tanggal 9 9 Dhul Hijjah Masih dalam keadaan ikhram Maka pakaian ikhram di sana Dia naik unta Lalu terjatuh dari untanya Dan terinjak oleh untanya Dan mati Apa kata Nabi SAW Beliau bersabda Mandikan dia dengan air dan sidr Sidr itu daun bidara Khafani dia dengan dua helaikan ikhram yang sedang dipakainya Jangan kalian Kesebrotkan atau oleskan parfum Karena ketika ikhram gak boleh Salah satu larangan ikhram memakai parfum gak boleh Jangan kalian tutupi kepalanya Ini juga termasuk larangan ikhram Ketika ikhram tidak boleh menutupi kepala yang langsung nempel di kepala Gak boleh pakai kopea kayak gini Gak boleh pakai sorban Gak boleh menyimpan Sapu tangan ataupun tisu di atas kepala Untuk menutupi dari panas Yang langsung nempel di kepala Gak boleh Gak boleh juga Si apa kain ikhram Ditutupkan ke kepala Ketika panas Aduh panas Botak Akhirnya Ditutupkan Gak boleh Ada pun yang Menutupi kepala yang tidak nempel Langsung dibolehkan Seperti pakai payung Tidak nempel kan Boleh Di bawah tenda Boleh Di bawah pon Di bawah bangunan Di bawah mobil Boleh Maksud di bawah mobil Di dalam mobilnya Bukan di kolongnya Karena tidak nempel Jadi ketika orang sedang ikhram mati Kata beliau Mandikan Jangan pakai sabun Jangan pakai yang sabun berberak Berfarfum Jangan Apa namanya Pakai wangi-wangian Pakai saja Pakaian ikhramnya Untuk Kafan Dan jangan tutup kepala Tutup Mukanya Jangan Fa'innahu Rasul Rasul Salam Dalam hadis Abu Sayyid Al-Hudri Bahwa Orang akan diberi pakaian Sesuai dengan pakaian ketika dia mati Makna Makna yang ketiga ini Adalah Amal Akan dibangkitkan Akan dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan amal ketika dia mati Lalu setelah manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang Nanti mereka diberi pakaian Mereka diberi pakaian Sebagaimana penjelasan para ulama tentang hal ini Dha'karna Fima sabak Anna Allaha Yahsharu Al-Ibad Yewma Al-Qiyama Huffatan Uratan Ghurala Kama Sohat Bidhalika Al-Ahadith Thumma Yuqsa Al-Ibad Fassalihun Yuqsa Thiyab Al-Karimah Wattalihun Yusar Baluna Bisarab Al-Khatiran Wadurul Jarab Wanawha Min Al-Malabisi Al-Munkara Al-Fadiyah Telah kita terangkan Bahwa Allah Mengumpulkan hamba Dalam keadaan Telanjang Dalam keadaan Tak bersendal Dalam keadaan Tak berkhitar Sebagaimana banyak hadis Sohintang hal itu Setelah itu Manusia diberi pakaian Ada pun orang-orang soleh Diberi pakaian yang mulia Sesuai dengan kesolehan mereka Ada pun orang durhaka Akan diberikan pakaian dari Ter Kotiran Ter itu adalah Cairan logam Logam yang mencair Kenapa logam mencair? Panas Dan Duru Al-Jarab Duru itu Zira Pakaian dalam Pakaian yang biasa dipakai Di dalam rumah Tapi dari Jarab Dari kuman-kuman Dari bakteri-bakteri Dan Banyak lagi Pakaian-pakaian busuk Yang mengerikan Sesuai dengan Busuknya Amal mereka Ketika di dunia